Jualan Kripik Singkong Raffi Ahmad raup untung sampai 100 miliar rupiah. Dikutip dari kompas.com, presenter Raffi Ahmad menggeluti banyak bisnis, mulai dari makanan hingga rumah produksi. Dalam sebuah perbincangan dengan anji-manji lewat vlog, Raffi mengaku keuntungan dari sebuah bisnis tak selalu bisa ditebak dengan baik. Raffi mencontohkan salah satu bisnis makanan yang ia geluti, yakni Kripik Singkong. Meski terlihat seterhana, tetapi ternyata bisa memberikan keuntungan besar. Menurut suami negeri Salafina ini, bisnis Kripiknya memang mengalami pasang surut. Namun, kata Raffi, omset dari penjualan Kripik itu tak bisa dipandang sebelah mata. Ini gue bongkar di sini ya. Itu Kripik Singkong itu, gue cuma jualan di modern market itu saja. Dan omsetnya satu tahun bisa sampai 100 miliar rupiah, kata Raffi Ahmad. Meski demikian, Raffi mengatakan semua keuntungan itu tak serta-merta masuk kantong pribadinya. Hal ini, karena Raffi selalu muter kembali uang yang dimiliki agar bisa menghidupi lini bisnis yang lain yang ia punya. Selain itu, keuntungan yang ia dapatkan juga sebagian digunakan untuk biaya produksi dan sebagainya. Gue kurang lebih dapatnya 20 miliar lah. Jadi, uang yang gue dapat, nggak selalu gue ambil. Gue kesana-kesini lagi, ucap Raffi Ahmad. Adapun, Raffi Ahmad dikenal dengan berbagai bisnisnya bersama istrinya Nagita Salafina. Selain produksi makan dan minuman, Raffi Ahmad juga mendirikan rumah produksi era Pictures dan label musik Trans Music. Terima kasih telah menonton!